Kehancuran koalisi perubahan sudah di depan mata Partai Nasdum sebagai pengusung Adis Basweran sebagai capres dibikin pusing dengan elit kadernya yang terjerat korupsi Jika terbukti bersalah, apakah mungkin Nasdum juga ikut hancur dan Adis akan gagalnya pres? Informasi yang kami terima benar ya Menteri Pertanian hari ini tidak bisa hadir memenuhi undangan dari tim penyelitik KPK karena ada agenda lain Yaitu menghadiri acara G20 di India Tim penyelitik segera kembali akan mengirimkan undangan permintaan keterangan dimaksud Untuk dijadwalkan nanti pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Kami berharap dan meyakini yang persambutan akan dapat hadir pada undangan permintaan keterangan Tadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Pelatih Jangan kan di penjara, di bumuh pun saya tetap mendukung Adis Basweran Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara Karena selain mempengaruhi Nasdum dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdum dengan hebatnya Nasdum setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya Tetapi api sudah terlanjur membesar Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdum Juga mempengaruhi suara untuk Anis Baswedan yang terus menerus merosot Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel TV Jurnal Mentan Yassin Limpo, kader elit Nasdum dipanggil KPK Ternyata udah mangkir dua kali? Surya Paloh dan Nasdum otw runtuh, Anis dipastikan gagalnya pres? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian Atau Mentan Syahrul Yassin Limpo Terkait penyelidikan dukaan korupsi pada hari ini, Senin 19 Juni 2023 Ini merupakan panggilan ketiga yang dilayangkan oleh KPK Setelah sebelumnya Yassin Limpo tidak bisa hadir lantaran tengah menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India Jurubicara KPK Alif Fikri mengungkapkan keterangan Yassin Limpo dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis menentukan status penyelidikan yang dimaksud Yassin Limpo yang merupakan politikus Nasdum itu sebelumnya telah bersurat kepada KPK untuk memohon penundaan penjadwalan menjadi selasa 27 Juni 2023 Namun lembaga Atiraswa ingin proses permintaan keterangan dilakukan pada hari ini, Senin 19 Juni 2023 Belum ada konfirmasi baik dari KPK maupun Kementerian Pertanian terkait kehadiran Yassin Limpo pada hari ini Terlebih KPK tengah membuka penyelidikan terkait dukaan korupsi di Kementerian RI Sejumlah pihak yang tidak disebut identitasnya telah dimintai klarifikasi Berdasarkan informasi, hasil gelar perkara yang diterima oleh CNN Indonesia.com Pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan dua pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka Yang dicerah dengan pasal diantaranya, pasal 12E dan atau pasal 12B nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang TPP Ujung Toh, pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Melihat hal ini, Yassin Limpo pun sudah angkat suara dan mengaku tidak mengerti dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK Namun ia memastikan akan kooperatif terhadap proses yang tengah berjalan Melihat hal ini, Yassin Limpo pun sudah angkat suara dan mengaku tidak mengerti dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK Namun ia memastikan akan kooperatif terhadap proses yang tengah berjalan Suasana hektik seperti ini, mentan itu masih sempat-sempatnya mengimbau rakyat Indonesia Agar tidak cepat mengambil kesimpulan atas masalah yang menimpannya Apa tidak malu jika kedua tangannya berakhir di Borgol dengan rompi orangnya di tubuhnya? Lagi-lagi statementnya hanya untuk mengambil kembali simpati rakyat Publik semakin dibikin geram dengan pola orang-orang Nasda Mini Hingga keluarlah pertanyaan, inikah buntut dari politik tanpa mahar yang digaungkan oleh Surya Palu? Tidak ada modal, effort pun minim untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan Tapi effort mereka justru terpakai untuk mencuri uang negara dan merampok hak rakyat Omoh sangat menjijikan Melihat etika Yasin Limpo yang mangkir dua kali dari panggilan KPK Maka ini membuktikan bahwa ia sedang panik Bahkan ada kemungkinan Partai Nasda dan Surya Palu juga ikut panik Karena semenjak mendukung Anies Basweran Nasib buruk menimpa Partai Nasda Bahkan sampai kelahan bisnis Om Brewok pun diduga mengalami penurunan yang luar biasa Om Brewok tentunya tidurnya akan tidak nyenyak Bahkan kalaupun tertidur, pasti mimpi buruk Bagaimana tidak, Partai Nasda yang Om Brewok nah kodai selama ini membanggakan slogan tanpa mahar Malah ditampar oleh perbuatan oknum beberapa hari yang lalu itu Peminta mahar mengakibatkan 120 ribu kadanya mengatakan sikap untuk mudur dari Partai Nasda Dan jika penetapan tersangka kepada Yasin Limpo itu beneran terjadi Dan terbukti melakukan tidak pidana kuruti Maka Nasda juga bisa dipastikan hancur lebur Dan tentunya Anies akan gagalnya pres Belum lagi persoalan elektabilitas dari Anies Basweran yang anjelok Bahkan mengalami penurunan drastis Dan mungkin juga kualisi perubahan akan hancur dan runtuh juga Pasalnya Partai Demokrat juga sudah mulai berpaling ke PDIP Jadi besar kemungkinan Nasda menghancur dan Anies gagalnya pres sudah bisa terlihat Lantas, bagaimana menurut Anda? Jargon anti mahar yang sering didengungkan Partai Nasda itu lontur Setelah Ketua DPD Nastem Indramayu dimintai mahar sebesar 3,5 miliar rupiah Saat ingin maju sebagai jalan Lantas, buat safari politiknya Anies Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3 Di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan Saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 Dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya Karena memang Partai Nasda ini dengan tagline politik tanpa mahar Menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat Dan Alhamdulillah melalui Indonesia memanggil, Nasda memanggil Banyak sekali masyarakat yang ingin masuk menjadi legislatif dari Partai Nasda Kritik tanpa mahar itu adalah satu tagline, bukan hanya sekedar tagline Tapi itu juga yang dikedepankan oleh Partai Nasda Sehingga apa? Sehingga yang namanya keterbukaan kepada calon-calon legislatif Maupun di Pilkada, di Pileg, dan di Pilpres sekalipun Itu kita bisa menunjukkan kepada rakyat Ayo bergabung di politik di Nasdem Nasdem itu gak ada bicara soal duit Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan apa? Dengan kepedulian Dengan rasa nasionalisme Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui keterbukaan, melalui kejujuran Belum selesai benjol-benjol di kepala Nasdem kena angin ribut lagi Ramai-ramai puluhan ribu pengurus Nasdem di Indramayu Mundur karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah Hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif Dan aksi buka baju Partai Nasdem untuk pindah ke Perindo Itu viral dimana-mana Merusakkan nama Nasdem yang sudah bolong-bolong besar Akibat banyaknya kasus yang menimpa Nasdem sudah mau tenggelam kawan Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja Karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal Dan pada titik ini Surya Paloh pasti bingung Yang mana menurut ketua DPP Nasdem Irma Chaniyaku Bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem Namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya Hal itu menurut Irma menunjukkan kepada rakyat Bahwa Nasdem tidak bicara soal uang Melainkan bagaimana membangun bangsa Dengan kepedulian dan rasa nasionalisme Irma juga pede Tagline politik tanpa mahar Menjadi role model bagi partai modern Untuk bisa disugai oleh masyarakat Banyak masyarakat yang terpanggil Ingin menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem Tapi kenyataannya tidak demikian Ketika banyak masyarakat ingin menjadi calon legislatif Bukannya dipermudah untuk menduduki kursi Tapi malah dipersulit dengan meminta mahar kepada calon legislatif Hal ini tentunya merugikan Partai Nasdem itu sendiri Sebagai partai yang dicitrakan nasionalis Peristiwa ini tentu melunturkan pandangan masyarakat ke Partai Nasdem Wajar jika Partai Nasdem mengindahkan jargon politik tanpa mahar Karena kondisi keuangan Nasdem saat ini memang sangatlah buruk Sudah keluar banyak duit buat safari politik Anis Tapi gak laku-laku Ditambah sumber pendapatan Partai Nasdem kebongkar Setelah ditangkapnya Johnny G. Platy Dengan kasus korupsi menara BTS 4G Dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022 Dengan total kerugian mencapai 8 triliun rupiah Jadi dampak terburuk ini harus diterima dengan lapang dada Sebab Partai politik dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik Jika persepsi publik sudah kurang Maka dengan sendirinya Nasdem akan terkena dampak di 2024 nantinya Menurut yang penulis ketahui Bahwa mahar politik itu berbeda dengan operasional politik Jadi bagi siapapun tolong jangan digeneralisir Maha politik merupakan dana awal yang harus kita serahkan kepada Partai Agar dapat memberikan rekomendasi bagi siapapun Yang hendak menjalankan diri menjadi pejabat politik di negeri ini Jadi bisa dibilang Pemberian mahar politik ini cenderung melakukan tindakan korupsi Apalagi mayoritas masyarakat memberikan dukungan Sambah menang mesti mencari uang pengganti untuk mahar politik Belum lagi Kalau berniatan mau maju lagi di periode berikutnya Tampak dipastikan lebih banyak lagi dana yang harus dikumpulkan Maka dari itu Partai harus mendidik keadaannya berintegritas serta anti korupsi Bukan bahasanya anti korupsi Tapi dalam realitanya masih menjalankan praktek tidak akan korupsi Seharusnya calon pemimpin yang direkomendasi Partai Berdasarkan prestasi dan rekam jejaknya Bukan pakai tolak ukur berdasarkan isi kantong yang tebal Jadi bagaimana menurut Anda?